Majelis Hakim menolak semua gota keberatan atau eksepsi yang diminta tim kuasa hukum John Riah ukur. Alias John Ruh Ginting pada persidangan keempat di pengadilan negeri Jakarta Timur, Senin. Tanggal 22 Januari tahun 2018. TITIK Menyatakan eksepsi yang diajukan kuasa hukum terdakwa John Riah ukur alias John Ruh Ginting tersebut. Tidak dapat diterima, ujar Hakim Antonio Simbolon di pengadilan negeri Jakarta Timur, Senin. Tanggal 22 Januari tahun 2018. TITIK Menurut Antonio Penolakan terhadap eksepsi yang diajukan kuasa hukum John Ruh sudah sesuai dengan pokok perkara. Sehingga tidak ada masalah dalam dakwaan yang disusun tim jaksa penuntut umum. JPU Dengan demikian, persidangan John Ruh sebagai terdakwa akan dilanjutkan hingga putusan pengadilan. John Ruh didakwa secara berlapis. Yakni Jepasal 28 Ayat 2 Jungto 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kedua Dakwa Pasal 4 Huruf B Angka 1 Jungto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis Jungto Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Pasal 156 KUHP Jungto Pasal 64 Ayat 1 Juju Purwanto sebagai pihak pengacara menjelaskan inti dari nota keberatan yang dibacakan adalah Soal dakwaan jaksa penuntut umum JPU Yang isinya tidak jelas Yang paling penting mengenai tiga dakwaan JPU yang menurut kami itu semuanya tidak jelas Kata Juju kepada media di PN Jakarta Timur, Senin Tanggal 15 Januari tahun 2018 Titik Sementara JPU meminta majelis hakim agar tetap melanjutkan sidang karena sebagian besar keberatan Yang disampaikan mengada-ada John Rue Ginting Saya sudah tak peduli keputusan sidang Terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian John Rue Ginting menegaskan sudah tidak peduli lagi dengan hasil Persidangan Di persidangan hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi John Rue dan menyatakan melanjutkan Sidang terdakwa ujaran kebencian ini Saya tidak peduli dengan keputusan Semua saya serahkan pada pengacara Bagi saya yang penting itu keputusan di akhirat Tegas John Rue usai sidang putusan selah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin Tanggal 22 Januari Tahun 2018 Titik Tanda seru Tanda seru Tanda seru Tanda seru Selama ditahanan mengisi waktu dengan aktivitas positif mulai dari beribadah hingga menulis buku Saya lebih fokus ibadah dan berkarya menulis buku Sebentar lagi buku saya terbit Ujar dia Sementara itu Sidang ujaran kebencian dengan terdakwa John Rue Gintung dilanjutkan dengan memasuki pokok perkara Pada Kamis tanggal 25 Januari Tahun 2018 Agendanya menghadirkan saksi pihak Jaksa Penuntut Umum Kompas.com garis miring liputan 6.com kurung tutup Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!